Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Degiri Purnama Channel Pada video kali ini saya ingin bahas Bagaimana cara membangun Server Mumble Yang merupakan server voice Dengan biaya murah Seperti apa Videonya? Ikuti terus Dan jangan lupa untuk di subscribe Dan di like agar channel ini Semakin berkembang Dengan saya Degiri Purnama Channel Baiklah Mari kita mulai Jadi yang pertama-tama Kita butuhkan dalam membangun Mumble server ini adalah Server hosting Ya Agar biayanya dapat kita tekan Maka kita butuh Hosting Virtual Private Server Atau VPS Ya Jadi hosting VPS murah itu bisa kita temui Di Sopi ya Saya coba cari-cari di Sopi ini Saya dapat Saya tidak di endorse Ya Di sini ada di Isal Store ya Dalam contoh ini Nah kita ambil paket VPS tahunan murah Hanya 30 ribu rupiah saja Kita dapat Mendapatkan server VPS Ya Yang nanti kita mintakan Untuk di installkan Linux Ubuntu Versi 20 Ya Di sini ada pilihannya Kita pilih yang VPS tahunan Tipe 1 Ini adalah letak servernya Kita bisa pilih Di Sydney Jerman India Malaysia Kita akan pilih yang di Sydney saja ya Yang agak dekat dengan kita ya Kalau Anda ingin memilih Malaysia juga Tidak masalah Namun di sini biayanya menjadi lebih mahal ya Kita pilih Sydney 30 Silahkan Transaksi Nanti Si pemilik lapak ini Akan menghubungi kita Melalui chatting Ya Dan memberikan Akon Akon yang kita butuhkan Untuk mengakses Server yang kita sudah Langgankan tadi Ya Nah nanti kita akan diberikan User root Dan password Rootnya itu sendiri Nah selanjutnya Kalau sudah Kita Memperoleh Akon Ya Dari penyedia server tersebut Kita bisa login Menggunakan Putih Ya Untuk melakukan remote Sell Dari server Yang sudah kita hosting tadi ya Saya di sini Mendapatkan IP nya ini ya Dengan Port 22 22 Untuk bisa Merimote ya Ini adalah Port dari SSH Nah ini akan tampilannya Seperti ini ya Masuk dengan user root Passwordnya Sesuaikan dengan Apa yang kita dapat Nah kita sudah masuk Kedalam Server Hosting Kita Ya Nah Langkah selanjutnya Kita menginstall Mumble server Server dengan perintah Perintah Di PKG Strip Configure Mumble server Ini kita jalankan Enter Pilih Pilih untuk Bila ingin dijalankan Langsung Auto Auto start Ketika server kita di restart Kita tinggal pilih yes saja Terus di sini Untuk Apa Memberikan priority Dari aplikasi ini Ya Terutama berkenaan dengan Bandwidth Ya Nah kita pilih yes Dan kita melakukan Set Untuk password Dari super user Yang nanti Kita gunakan Dalam melakukan Konfigurasi Diingat Ya Dan dicatat Oke Selesai Ya Sudah Sudah Dikonfigur Dan kita Sudah Selesai Melakukan Instalasi Server Mumble Ya Nah untuk Melakukan Konfigurasi Kita bisa Mengakses Konfigurasi Filenya Yang berada Di ETC Garing Mumble Strip Server Dot Ini Ya Contoh disini Saya akan Mengeditnya Melalui Vi Aplikasi Vi Ya Yang sudah Ada Nah ini Adalah isi Dari Konfigurasi File Silahkan Untuk Menyesuaikan Apa yang Ingin kita Rubah Informasi Informasinya Disini Bila Tidak Ada Kita Tidak Perlu Melakukan Perubahan Mungkin Nanti Yang Butuh Kita Lakukan Perubahan Yaitu Di Bagian User Name Ya Defaultnya Ini Tadinya Tertutup Ya Ini Saya Sudah Melakukan Edit Kita Tinggal Buka Saja Username Nah disini Yang perlu Kita Modifikasi Bila Kita Ingin User Kita Masuk Menggunakan Nickname Yang Ada Spasinya Ini Tinggal Digeser Aja Ya Dengan Cara Menekan I Insert Ya Tadinya Seperti Ini Insert Kita Geser Kalau Selesai Tekan Escape Tulisan Insert Hilang Ya Di Escape Terus Titik 2 W Key Tanda Seru Enter Itu Adalah Cara Kita Menyimpan Hasil Edit Dari File Mumble Server Dot Ini Setelah Itu Kita Dapat Melakukan Start Ya Dengan Cara Service Mengetikan Perintah Service Ya Spasi Mumble Strip Server Start Ya Enter Ya Seperti Ini Jadi Server Mumble Kita Sudah Berjalan Selanjutnya Kita Akan Menguji Apakah Server Kita Sudah Dapat Bisa Di Akses Nah Caranya Dengan Menginstall Aplikasi Client Mumble Di Alamat Mumble Dot Info Ya Disini Ada Menu Download Kita Pilih Disini Window Client Ya Silahkan Sesuaikan Dengan PC Yang Kita Miliki Saya 64 Bit Saya Sudah Melakukan Instalasi Ini Dia Aplikasinya Terus Kita Coba Tambahkan Server Baru Dengan Cara Melakukan Add New Masukkan Alamat Dari Server Kita Yang Diberikan Oleh Penyedia VPS Ya Silahkan Bisa Berbasiskan IP Ataupun Domain Ya Contoh Disini Saya Sudah Arahkan Dalam Bentuk Domain Community Ini Port Port Default Yang Bisa Kita Lihat Di Konfigurasi File Tadi Ya Di Mumble Server Stripserver. Ini Ini Bisa Kita Kita Rubah Ataupun Default Silahkan Saja Nah Disini Adalah Username Ya Nah Sebagai Awal Kita Melakukan Uji Coba Kita Akan Menggunakan Username Super User Ya Otomatis Nanti Akan Keluar Password Ini Masukkan Password Yang Sudah Kita Buat Ketika Menginstall Mumble Server Ya Nah Ini Password Sesuaikan Disini Karena Saya Sudah Mengkaitkan Dengan Domain Jadi Saya Masukkannya Seperti Ini Label Akan Mengikuti Dengan Adres Yang Kita Masukkan Oke Sudah Ada Dua Disini Ya Padahal Saya Sudah Menginstall Sebelumnya Ini Sama Saja Jadi Ada Dua Tinggal Klik Maka Akan Terhubung Contoh Seperti Disini Ini Bukti Bahwa Sudah Terhubung Ya Dengan Super User Ini Kita Bisa Menambah Room Ya Dengan Cara Klik Kanan Di Root Klik Kanan Add Contoh Misalkan Orary Ya Oke Maka Kita Punya Room Baru Kita Tambahkan Lagi Rapi Rapi Misalkan Ya Seperti Ini Ya Kita Bisa Bergeser Ke Channel Yang Sudah Kita Buat Channel Ini Hanya Bisa Dibuat Dengan User Default Dengan User Super User Ataupun Nanti User Yang Kita Beri Privilege Untuk Melakukan Atau Menambahkan Channel Channel Baru Nah Untuk Di Android nya Sendiri Kita Dapat Menginstall Aplikasi Pumble Namanya Saya Akan Coba Contohkan Nah Kita Buka Melalui App Store Ya Disini Kita Ketikan Pumble For Android Nah Kita Cari Yang Gratis Yang Ini Plumble Ya Plumble Voip Free Nah Hasilnya Hasil dari Instalasinya Akan Nampak Seperti Ini Ya Saya Sudah Menginstallnya Tampilannya Seperti Ini Ini Juga Sama Ya Kalau Kita Ulang Disini Ada Bagian Server Server Kita Akan Disconnect Dulu Untuk Mencontohkannya Disini Ada Plus Kita Tambahkan Labelnya Bebas Adresnya 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 Alamat Server Username Sesuaikan Dengan username Kita Passwordnya Kosongkan Karena Default Dari Instalasi Mumble Kita Klik 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 Saja Maka Kita Sudah Masuk Kedalam Server Yang Tadi Kita Buat Ya Mudah Dan Simple Nah Push To Talk Ini Default Tidak Tampil Ya Untuk Menampilkannya Kita Harus Melakukan Setting Dengan Cara Menekan Menu Ini Di samping Tulisan Server Klik Terus Kita Ke bagian Setting Ya Terus Kita Ke bagian Audio Dari Audio Kita Ke bagian Transmit Mode Pilih Push To Talk Ya Selesai Hingga Nanti Akan Tampil Button Push To Talk Di bagian Bawah Ya Default Ketika Kita Menginstall Itu Default Itu Adalah VOX Ya Sehingga Kita Perlu Merubahnya Ke Push To Talk Seperti Itu Ya Kita Akan Cobakan Berkomunikasi Dengan Lawan Bicara Kita Disini Ada Julu 10 LPM Om Untung Halo Halo Selamat Sorry Selamat Sore Iya Contoh Contoh Aja Gitu Ganti Wah Disini Belum Om Disini Masih Terang Tadi Malah Yang Hujannya Dres Gitu Tuh Ganti Kalau Ada Nama Sama Gimana Jadi Nama Itu Ya Dua Gitu Pakai Belakangnya Ya Juga 10 LPM Dua Gitu Ya Kayaknya Gitu Om Kayaknya Seperti Itu Kalau Mau Dipatenin Diregister Om Om Untung Register Ganti Tadi Saya Mencet Mencet Gitu Ganti 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 Klik Aja Dilihat Di server Nanti Keluar User Register Om Ganti Ganti Di Ini Deng Dimana Di Versi PC Kelihatan Tuh 10 LPM Register Ada Register Nya Jadi Bener Yang Saya Udah Keregister Tadi Ya Udah Udah Yang Juli Juli 10 LPM Oke Demikianlah Yang Bisa Saya Contohkan Dalam Membangun Aplikasi Server Mumble Mudah Mudahan Tutorial Ini Bermanfaat Bagi Anda Semua Mohon Maaf Bila Ada Yang Kurang Bekenan Sampai Jumpa Di Video Saya Yang Lain Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Subtitel Sampai 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 Terima kasih.